Kemarin ada upaya pembuatan tanggul, tapi apa daya jebol lagi Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Misty Cedok Dan kali ini saya berada di dusun lokasi Kaliorjo Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Saya akan mengabarkan kondisi saat ini Di aliran desa Gondoruso Mulai kemarin dengan hujan intensitas yang sangat lebat Dan aliran ini sempat dibuatkan tanggul, jadi jebol lagi teman-teman Di sana yang mengarah ke barat itu ada dusun wenter teman-teman Banyak dusun yang di sana Dan ketepatan di sini dekat sekali sama aliran jalannya Awas adik Jadi yang mengarah ke arah sana Ke arah timur teman-teman Itu ke jalan utama Ke desa Gondoruso Atau Gelendang Petung teman-teman Yang menuju ke jalan utama Jadi yang sebelah ini teman-teman Yang kemarin itu Telah jebol lagi tanggulnya Sempat dibuatkan tanggul yang baru Ternyata Apa daya Tanggul yang sudah dibuat Jebol lagi Seperti ini teman-teman Mulai hari Jumat kemarin Mulai hari Sabtu ini Ada dua harian Ini tanggulnya jebol kemarin Teman-teman Dan Hari Kamis malam Jumat Itu semalaman Hujan yang sangat Lebat Dan Sampai pagi Hujannya tidak reda Jadi tanggulnya jebol Jalan untuk turun Bismillahirrahmanirrahim Jadi luapannya itu Tidak mengalir ke Arah Aliran utama teman-teman Jadi meluber Kesawa warga ini Ini dampaknya Sangat garis sekali Jadi yang kemarin itu Jebolnya Jembatan yang di Arah sana Yang jalan utama itu Jebolnya dari sini teman-teman Luberannya Terlalu besar Dan Banjirnya yang Sangat besar Kemarin Dan Tanggul Yang disini itu Terputus Sampai dari sana Sampai mengarah ke sana Dan lalu Meluber ke Persawan warga Di sini Sangat Ngeri sekali ya Allah Ini kejadiannya Jadi seperti ini teman-teman Seperti anda Lihat sendiri Dari sini Dari sini pokoknya itu Alirannya Mulai meluber Atau meluap Dan sampai Menghabiskan Sampai ke arah timur sana Ladang atau sawah warga Yang di Area sini Jadi kalau alirannya Sangat dekat sekali Sama Persawan Warga di sini Teman-teman Nah Jadi Seperti yang anda lihat Kemarin ada Upaya Pembuatan Tanggul Tapi Apa daya Jebol lagi Di sini teman-teman Di Terjang Melahar dingin Semeru Ini banyak Para penambang Atau Pencari pasir Banyak truk Di sini teman-teman Sangat Ngeri sekali Ini kejadiannya Jadi itu Kelihatan Dari sini Tanggulnya Yang kemarin Sudah dibuat Tapi sudah habis Dan sudah hancur Diterjang Lahar dingin Semeru Hari Kamis Malam Jumat Kemarin Semoga Tidak Terjadi Banjir Seperti yang Kemarin Teman-teman Nah Jadi Seperti ini Ini sudah Kelihatan Tanggul Yang Di Depan ini Sudah Terkikis Sampai Ke arah sana Dan itu Kelihatan juga Tanggul Yang Lama Itu Sudah Jebol Juga Putusnya Mulai Dari Sana Sampai Kesana Teman-teman Tanggulnya Jadi Di sini Habis Luapannya Mulai Dari sini Teman-teman Meluapnya Dari arah sini Aliran Yang utama Terus Meluber Ke Persawan Warga Atau Ladang Warga Yang Di Sekitar Sini Sangat Ngeri Sekali Ini Kejadian Pokoknya Kita Doakan Semoga Tidak Terjadi Banjir Banjir Yang Seperti Kemarin Teman-teman Tapi Apa Daya Saat Ini Karena Musimnya Lagi Gak Bisa Diprediksi Kadang Kalah Terjadi Hujan Lebat Dan Terjadi Banjir Sewaktu-waktu Di Aliran Semeru Ini Teman-teman Sangat Ngeri Sekali Ini Oke Kita Langsung Lihat Ke Arah Sini Teman-teman Nah Ini Kelihatan Tanggolnya Yang Kemarin Tapi Jebol Lagi Diterjang Aliran Utama Semeru Oke Kita Langsung Kembali Ke Jalan Utama Teman-teman Biar Anda Tahu Pokoknya Ikuti Terus Perjalanan Channel Miss Di Jadok Biar Apa Biar Anda Tidak Ketinggalan Informasi Oke Kita Kembali Lagi Ke Motor Teman-teman Mengarah Ke Arah Timur Melewati Luapan Yang Di Sebelahnya Atau Yang Di Luarnya Tanggol Yang Lama Ini Karena Tanggol Yang Mohon maaf Karena Aliran Yang Utama Itu Di Sebelah Kirinya Tanggol Yang Itu Teman-teman Yang Putus Itu Jadi Yang Disini Ada Di Luarnya Tanggol Jadi Alirannya Meluap Ke Persawan Warga Yang Di Tempat Ini Oke Kita Menuju Ke Motor Teman-teman Ini Saya Ada Di Paling Atas Biar Anda Tahu Dan Untuk Semua Kalau Kondisi Saat Ini Di Desa Gondoruso Dusun Lokasi Kalierjo Atau Dusun Wenner Juga Orang-orang Menyebutnya Seperti Ini Teman-teman Kita Ke Arah Timur Ke Bawa Ke Jalan Utama Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Jadi Exavator Balanya Lewat Disini Teman-teman Itu Ada Juga Kelihatan Dari Sana Itu Ada Exavator Yang Tidak Beraktifitas Atau Parkir Kita Menuju Ke Arah Bawa Teman-teman Ke Arah Timur Sana Mulai Dari Arah Sini Teman-teman Kita Mengarah Ke Timur Atau Ke Bawa Lihat Kondisi Yang Di Jalan Utama Arah Jadi Jalannya Ini Seperti Ini Teman-teman Banyak Batuan Kecil Seperti Biasa Jalannya Bergelombang Dan Motornya Agak Naik Turun Tapi Tidak Apa-apa Jadi Luapannya Seperti Ini Teman-teman Biar Anda Tahu Dan Untuk Semua Ini Sudah Di Luarnya Tanggul Yang Lama Itu Teman-teman Jadi Luberannya Sampai Meluap Banjirnya Ke Pemukiman Atau Ke Persawan Warga Di Sekitar Sini Jadi Seperti Ini Teman-teman Jadi Sampai Jalan Ini Yang Kemarin Sudah Tertutup Atau Tertimbun Dengan Pasir Yang Terseret Dari Banjir Lahar Dingin Semeru Aliran Yang Utama Jadi Seperti Ini Sampai Ke Arah Kanannya Jalan Ini Dan Juga Di Di Sebel Kirinya Ini Seperti ini Teman-Teman Seperti ini Teman-Teman Sampai Melebar Sampai Sini Ini Dekat Sekali Sama Jalan Yang Utama Teman-Teman Jadi Luapannya Sampai Ke Jalan Utama Ini Teman-Teman Menuju Ke Akses Jalan Pasirian Dan Juga Desa Atau Kecamatan Tempur Sari Nah Ini Jalan Utamanya Kita Ambil Arah Yang Kekiri Teman-Teman Jadi Luapannya Sampai Ke Arah Sini Teman-Teman Sam Sini 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 Oke kita berhenti disini dulu teman-teman Oke jadi yang kemarin sudah memutuskan jembatan desa kontorisasi ini temen-temen putusnya jadi sudah di buatkan jalan sementara jadi seperti ini untuk R4 bisa melewati disana juga ada pembuatan jembatan ke menuju ke desa liwak temen-temen tuh sudah ada pembuatan Oke jadi seperti ini jembatan atau luberan dari atas sana temen-temen yang tanggulnya jebol kemarin jadi apa daya alirannya sangat besar dan tanggulnya jebol lagi Oke saya akhiri Oke sedikit informasi dari dusun lokasi Kalio Rejo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Jawa Timur saya akhiri Wallah mu'afiq ila aku wa mitorik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di informasi channel misdi jadok berikutnya terima kasih